Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka jika seseorang mengatakan tidak sampai Berarti orang tersebut menganggap doa itu tidak diterima oleh Allah SWT Sebetulnya orang tersebut minta kepada Allah Allah yang menyampaikannya Allah yang menyampaikan pahala tersebut Minta kepada Allah atas kemurahan Allah Rahmat Allah dari sisi fadhl Kemurahan Allah SWT Kita ketahui dalam hadit Soe Bukhari disebutkan Seseorang ingin menghajikan ibunya yang telah meninggal dunia Boleh atau tidak Maka Rasul pun mengizinkan Menghajikan orang yang telah meninggal dunia diizinkan Padahal kita tahu dalam ibadah haji Disitu ada yang namanya sholat Ada yang namanya kiraatul quran Disitu ada puasa, ada zikir, ada doa Semua yang dilakukan dalam ibadah haji Doa, zikir, sholawat, apapun itu Puasa, sedekah Diperuntukkan untuk yang meninggal dunia Dan itu sampai dan diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW Karena itu jangan batasi rahmat Allah Jangan batasi karunia Allah Dengan anggapan-anggapan Kalimat-kalimat tidak akan sampai Jangan halangi seorang muslim untuk berdoa Untuk saudaranya Jika ada yang beranggapan enak benar ya Setelah meninggal kok dikirimi pahala nyampe Justru kita pengen untuk saudara kita Yang telah meninggal dunia itu mendapatkan kenikmatan Mendapatkan kemudahan Mendapatkan rahmat Kita pengen semuanya masuk surga Jika ada jalan dan itu Bisa meringankan saudara kita Why not? Kenapa tidak? Karena itu Ikhwani rahmatullahi wabarakatuh Mari kita kirimkan doa sebanyak mungkin Kita kirimkan fazilah dari Saudakoh kita Amal solat kita sebanyak mungkin Kepada kerabat kita Orang tua kita Teman-teman kita Sahabat kita yang telah meninggal dunia Karena itu bentuk doa Doa muslim untuk muslim yang lain Dengan kalimat Ya Allah Tolong sampaikanlah Insya Allah Semua doanya diterima oleh Allah Dan Allah pun berikan pahala tersebut Kepada orang yang kita harapkan Dan kita tuju Semoga barakat dan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh